Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig andalan untuk Kigem BSC81 Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja sibak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APKnya Yaitu Kigem BSC81 Dan buat kalian yang sudah punya kalian bisa skip ya Kalian cukup download konfignya saja Oke disini saya asumsikan belum punya Kigem BSC ya Jadi disini kita install terlebih dahulu Oke dan seperti inilah tampilan standar dari Kigem BSC81 Untuk langkah selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfignya Terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya Dengan cara masuk ke menu setting Kemudian konfig Lalu kita save Kemudian save Ini bertujuan untuk membuat folder MGC81101 Underscore konfig Yang nantinya kita akan taruh file konfignya di folder tersebut Selanjutnya silahkan kalian download konfignya Linknya ada di deskripsi ya Nanti untuk linknya di mediafire Dan seperti biasa untuk konfignya nanti dalam format zip dan berpassword Untuk passwordnya ada di dalam video ini Makanya silahkan disimak videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya Setelah terdownload Nanti akan terdapat 3 konfig ya Dalam 3 format viewfinder Ada jpeg, yuv dan juga default atau auto Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di hp kalian Serta nanti akan saya tambahkan 2 konfig Untuk fix astro blank hitam ya Untuk Redmi Note 8 Dan juga khusus untuk vivo Y series Oke kalau sudah silahkan di copy Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder download Kemudian mgc81101 underscore config Lalu kita paste disini Oke Kalau sudah silahkan buka lagi gigannya Kemudian lakukan restore konfignya Dengan cara tab 2 kali disini Kemudian pilih konfignya Oke sampai disini untuk proses Restore konfignya sudah sukses ya teman-teman Dan fitur-fiturnya disini Seperti biasa ada aux line ya Untuk 1.0 ini untuk lensa utama Kemudian 1.4 untuk lensa ultra wide Seperti ini Walk ya teman-teman Kemudian 1.8 ini untuk lensa makro Namun masing-masing device tidak sama ya Kebetulan untuk device saya redmi note 8 Tampilannya seperti ini Ada 1.0 1.4 dan 1.8 Untuk device yang lain bisa berbeda ya Angkanya Karena di gigan BSC ini dia secara otomatis Kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya disini Ada mode malam Kemudian mode portrait Lalu ada kamera Video ya Untuk videonya ada slow motion Normal time lapse Dan juga video stabilization Kemudian di mode lainnya Ada panorama Photosphere dan juga playground Nah khusus untuk playground ini tidak include Jadi kalian harus download dan install secara manual Untuk tutorialnya silahkan kalian cek di deskripsi Oke dan Untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor Oke untuk yang pertama Kita akan tes mode malamnya terlebih dahulu Kali ini astro photography on Tempatnya disini cukup gelap ya Seperti yang terlihat di layar Hanya terlihat samar-samar Seperti ini teman-teman Coba kita lihat Ya sudah mulai terlihat hasilnya Jernih ya Untuk hasilnya jernih Minim noise Kali ini pohon randu Ya Dan juga ada beberapa Bunga ya Bunga yang Merambat di pohon randu Oke kita stop Tunggu hasilnya Seperti ini Seperti inilah Hasilnya Mantap ya teman-teman Ini untuk mode astro photography Oke detailnya dapat Warnanya juga dapat Oke kemudian warna langit Masih tetap hitam ya Jadi Untuk malam hari masih tetap seperti malam hari Tidak seperti siang hari Kemudian untuk selanjutnya Kita akan coba untuk Auto net sight Atau mode malam biasa Tanpa astro photography Coba kita lihat hasilnya Jadi cukup 3 detik hasilnya Seperti ini Mantap ya teman-teman Kemudian untuk perbandingan Saya akan tes Menggunakan kamera bawaan Kali ini kamera bawaan dari Xiaomi Redmi Note 10 Oke kita coba Sama-sama mode malam ya Ya seperti ini hasilnya teman-teman Hasilnya gelap banget ya Ini seperti ini Ini untuk kamera bawaan Kemudian ini Mode malam biasa ya Mode malam astro photography Kemudian ini mode malam biasa Dan yang ini untuk Menggunakan kamera bawaan Kemudian ini Sample foto di malam hari Dengan kondisi yang cukup terang Untuk objek orang Masih aman Kemudian untuk selanjutnya Uji coba untuk Mode portraitnya Seperti ini Ini untuk mode portrait Ya seperti ini teman-teman Jadi blur nya rapi ya Untuk warna kulit aman Kemudian untuk selanjutnya Ini untuk ultrawide Kemudian lensa utama Ya seperti ini perbandingannya Antara lensa utama dan lensa ultrawide Kemudian yang terakhir Kita coba Untuk Foto Objek makro Jadi untuk menggunakan Untuk foto makro di game ini Cukup menggunakan Mode Auto Ya Dan hasilnya Seperti ini Oke hasilnya mantap Blur nya rapi Oke teman-teman Saya kira cukup Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan Komentar Like Jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi